Selamat datang kembali di Time Out! Dan sekarang setiap pembelian produk No Limits Kalian akan menemukan stiker baru gue nih Yaitu stikernya Time Out! Wah gila ini keren banget stikernya So don't miss out and join Time Out! Gang today Oke thank you so much Time Out! Gang kita akan langsung masuk ke episode hari ini Dimana NBA Off-Season is here Let the fun begin Ini akan seru banget menurut gue minggu ini And of course it's time for watch to go to work also Dan mungkin nanti jam 1 pagian waktu Indonesia Kalau gue gak salah ini setiap tim di NBA udah secara resmi Boleh untuk melakukan trade Jadi bisa aja nih besok pagi kita bangun Udah pemain yang berbeda jersey ataupun berbeda klub Oke deal pertama yang bisa terjadi Mungkin antara Los AS Lakers dan juga OKC Thunder Jadi ada 2 report dari 2 reporter paling terkenal di NBA Yaitu Shams dan juga Aiden Warnowalski Ini reportnya sedikit berbeda Shams bilang bahwa Lakers hanya perlu mengirimkan Number 28 pick aja untuk Dan Schroeder Sedangkan Aiden Warnowalski mengatakan Bahwa Danny Green dan juga number 28 pick Akan ditukar untuk seorang Danny Schroeder Jadi kira-kira mana yang benar Kalau menurut gue kayaknya watch ya Kayaknya lebih benar ya Dimana kita tau Kayaknya Danny Green is as good as gone from Los Angeles Lakers Gila ya Just like that And Danny Green is on the move again Kita tau dia baru-baru pindah dari Raptors ke Lakers Wah ini bisa aja dia pindah lagi ke OKC Thunder Kayaknya lebih make sense menurut gue Walaupun gue tau memang OKC Thunder tuh Memang dia cuma perlunya aset aja sebenernya Mereka pengen mengumpulkan aset-aset muda Untuk timnya mereka Mereka nih akan di lead mungkin oleh Shay Gilgis Alexander nih tahun depan ini Jadi sebenernya kalau Shams benar pun Gue juga gak akan kaget Tapi we'll see lah nanti kira-kira siapa yang benar Kita tunggu aja pasti akan ada berita resminya lah Mungkin satu hari atau dua hari ke depan nanti Oke sekarang Apa sih impactnya kalau Si Danny Schroeder ini masuk ke Lakers Yang pertama gue paling harapkan adalah Dia niat ya yang penting masuk ke Lakers Karena kita tau minggu lalu itu Ada berita gue gak tau bener atau enggak Dimana di quote bahwa Danny Schroeder itu gak mau ke Lakers Ataupun ke Los Angeles Clippers Jadi menurut gue harapan gue adalah Ini gak ada paksaan untuk dia masuk ke Lakers Oke Danny Schroeder jelas akan provide instant offense Bila dia nanti akan perannya mungkin dari benchnya Los Angeles Lakers Danny Schroeder guard yang explosive Dan dia memang memiliki kemampuan skills Untuk bisa mencetak poin Kita tau dia bisa mencetak 20 poin 25 poin 30 poin Kapan aja sih menurut gue Oke dia averagenya tahun lalu bersama OKC Thunder Adalah 18,9 poin per game Dan juga 4 asis per game Tapi yang paling penting yang dibutuhkan oleh Lakers Adalah 3 poin shotnya dia Dimana dia memiliki rata-rata sekitar 38,5% dari 3 poin line musim lalu Oke kenapa gue bilang itu paling penting Karena Lakers itu tahun lalu kita tau Di bubble struggling banget dengan shootingnya Lalu juga di playoff juga dia shootingnya Juga tetap struggling Dan kita tau dia ada di nomor 21 kalo gue gak salah untuk 3 poinnya di musim lalu di NBA Itu kenapa Menurut gue Danny Schroeder adalah a good pick up Untuk Los Angeles Lakers Selain mereka memang Ini wah sedikit tipis ya Backcourtnya mereka Cuma ada Alex Caruso Sama Avery Bradley Kalo gue gak salah ya Karena kita tau KCP belum jelas Akan balik atau tidak Katanya dia gak akan kasih discount untuk Lakers Kayaknya Lalu Regen Rondo Ini katanya gak akan kembali juga ke Lakers Kayaknya mau gini ke Clippers gue Amin Oke ini kenapa Lakers sebenernya bergerak cepat ya Untuk mendapatkan seorang point guard Kita tau kayaknya Regen Rondo ini udah 99% lah Kayaknya gak akan balik lagi ke Los Angeles Lakers Itu kenapa Lebron James mungkin sama AD request nih Kita harus ada point guard yang bagus Dan juga yang bisa nyetak point Walaupun mungkin kok dari segi pengalaman jelas ya Rondo lebih bagus Karena Rondo juga lebih tua Dan dia juga sudah memenangkan 2 kali cincin juara NBA Tapi menurut gue no problem I think Danny Schroeder should be fine lah Untuk Los Angeles Lakers Kalau menurut kalian fans dari Lakers Gue pengen tau dong pendapat kalian Kalian seneng gak sih dapetin ini Schroeder nanti Oke Itu berita pertama dari Lakers Sekarang kita akan pindah ke berita kedua Dimana Anthony Davis Ya of course obviously Dia akan decline Player optionnya dia yang sebesar 28,7 juta USD Ini kita udah tau beritanya dari Mungkin dari bulan lalu kali ya Dia akan decline Nah AD kita tau pasti dia mengharapkan Sedikit kenaikan gaji dari Los Angeles Lakers Dia sekarang ini berumur 27 tahun Dia merupakan pemain mungkin yang paling berperan penting juga sih Untuk Lakers bisa menjadi juara Dimana AD ini 3 poinnya lumayan penting tuh Lawan Denver Nuggets ya Game kedua dia buzzer beater Lalu lawan Miami Heat Juga ada beberapa tembakan juga sangat penting Dia juga menjadi pemain yang mencetak poin paling banyak selama NBA Playoff Dan musim lalu bersama Lakers sih Musim pertamanya dia itu average nya 27,7 poin per game And 9,7 rebounds per game Bener gak sih AD season lalu season pertama bersama Lakers Ntar gue salah ngomong lagi Gue aja lupa kapan dipindah ke Lakers nya Tapi yang pasti Lakers ini gue rasa ingin membuat AD sebagai bintangnya mereka Jangka panjang Jadi mungkin aja Lakers bisa menawarkan kontrak yang panjang Walaupun kayak AD pengen looking at Maybe 2 years or 3 years Kontrak extensionnya sama Los Angeles Lakers Tapi sih Ini udah di project lah ya Buat gantiin Lebron nanti Kalau Lebron udah pensiun gue rasa Tapi Ini tadi gue baca di Bleacher Report juga Bahwa Lakers mungkin aja kasih 2, 3 atau 4 tahun Nah kalau 4 tahun ini total kontraknya adalah 146,6 juta USD Uh Tindas menarik banget sih Lalu Tahun terakhirnya jelas adalah Dia akan menjadi Akan memiliki player option Jadi dia boleh memilih untuk Untuk mengambil atau untuk decline Tapi kita harus nunggu nih AD kan akan menjadi seorang free agent Kita harus nunggu dia sampai tanggal 23 pagi Jakarta ya nanti ya Untuk dia bisa Kita bisa tahu nih Kira-kira dia mau perpanjang kontraknya Berapa lama bersama Los Angeles Lakers Oke Terus Yang terakhir dari NBA ini Kayaknya James Harden Kayaknya semakin dekat Ah ini mau pindah ke Brooklyn Nets Walaupun Terakhir itu Beritanya kok dari Adrian Warnorowski adalah Katanya Rockets want to run it back With James Harden Tapi kayaknya James Harden udah mulai berubah pikiran nih Apalagi kalau Russell Westbrook juga mau pindah Dia kayak gak tahu nih timnya mau nyarah kemana Mungkin dari telepon-telepon dikit Sama KD sama Kyrie Ini kayaknya Udah ada bau-baunya bisa pindah nih Ke Brooklyn Nets Josh Hart pun dari New Orleans Pelicans Udah nge-tweet Katanya kalau James Harden pindah ke Brooklyn Nets Udah see you in 2022 aja katanya Dia udah yakin Brooklyn Nets akan menjadi juara tahun depan Kalau ada James Harden Oke Banyak yang bilang kemarin Belum Belum Apa ya Belum menjamin Kalau James Harden pindah ke Brooklyn Mereka akan menjadi juara Jelas belum Karena ada faktor banyak Dari luck Lalu juga injuries Kita gak tahu apakah pemain-pemain ini akan sehat terus Nah Kita tahu memang sejarahnya dulu adalah Brooklyn Nets punya Paul Pierce Punya KG Terus ada siapa ya Ada Darren Williams ya kayaknya Itu memang gak bekerja lah ya Di saat itu memang Brooklynnya struggling banget Itu tapi udah di akhir Karirnya para pemain tersebut menurut gue Apalagi KG dan juga Paul Pierce Itu kenapa menurut gue itu tidak bekerja Tapi kalau ini Men ini mungkin aja bisa jadi Big 3 yang paling superior Mungkin yang pernah akan kita lihat Kyrie is on his prime In his prime Lalu juga KD Ya balik dari Achilles injury Menurut gue ya deh Masih akan jago lah menurut gue ntar ya Lalu ya kita tahu juga James Harden in his prime juga Gila sih 3 pemain Menurut gue Lagi bener-bener jago banget Bisa bermain bertiga Menurut gue They will make it work Somehow Some way They will make it work Mungkin menurut gue Dia lumayan Mereka lumayan respect Dengan Steve Nash Dan lalu KD Kuncinya semua ada di KD Menurut gue Kalau KD bisa ngambil leadership role Di Brooklyn Nets bersama D'Andre Jordan Wah udah Kelar Gue bilang bisa beres Bisa juara sih Karena jangan sampai Kyrie atau James Harden Kita tahu Kyrie sama James Harden Dua-duanya Leadershipnya Dipertanyakan sekali lah Menurut gue Kita tahu Kyrie di Boston Hancur banget Dan juga kemarin James Harden Di Houston juga agak kacau Jadi menurut gue Kuncinya ada di KD D'Andre Dan juga Steve Nash Dan juga mungkin Mike D'Anthony Agar tim ini bisa sukses Kalau memang kedatangan James Harden But Kita lihat aja nanti Masih jauh sih menurut gue sih Untuk hal ini bisa kejadian Beneran Walaupun reportnya bilang apa It's a done deal But we'll see Itu dari NBA Nanti gue harapkan sih Besok kita udah ada trade yang resmi Agar kita langsung bisa bahas ya Di time out besok Biar lebih seru Nah Sekarang kita masuk ke draft profile Draft profile Hari ini gue memilih pemain international Yaitu Theo Maledon Ini adalah point guard Muda asal Perancis Kalau hal umurnya masih 18 tahun Dengan tinggi 193 cm Dan juga bermain di klub ya Tony Parker Yaitu Asphalt Basketball Club ya Dia average sekitar 7,4 point per game Dan 3,1 assist per game Tahun lalu Dia itu katanya Kalau seasonnya lanjut di Eropa Kemarin itu dia akan memenangkan awards Untuk Rising Stars Ini awards yang dimenangkan oleh Luka Doncic juga Jadi memang nih kayaknya potensinya cukup oke ya He's a great floor general Dia point guard yang bagus Playmaker yang bagus Walaupun umurnya masih muda Dan dia kayaknya juga udah mulai belajar Dan juga udah mulai untuk mengasah shootingnya dia Agar dia juga bisa jadi threat Dari luar garis 3 point He love the pick and roll Kalau gue liat dia nyaman sekali main pick and roll Dan dia control He's a great passer Gifted passer saat pick and roll Dan dia tuh sabar mainnya Gue suka itu dia sabar Dia bisa melihat situasi di lapangan terlebih dahulu Sebelum make his decision Lalu dia memiliki size yang cukup bagus 193 cm Dan power untuk bisa finish in traffic Dan kalau gue liat dari statistiknya Offense-nya dia 57% dia tuh nembaknya di deket ring Ataupun di dalam restricted area Jadi ini dia sering melakukan drive ya Dan juga kayaknya bisa floater lah Sama mirip-mirip kayak Tony Parkett Nah untuk di NBA nanti Dia masih harus ada belajar beberapa hal Yang pertama adalah Dia harus bisa attack pemain yang lebih tinggi Kalau diliat Gue liat dari scouting report Itu kadang-kadang suka kesulitan Untuk melewati pemain yang lebih tinggi Dan ini memang kelemahannya dia sih Kadang-kadang katanya change of speednya Dia tuh masih belum bisa maksimal Sehingga dia sering kesulitan Untuk melewati defendernya dia Dan menurut gue ini yang harus dia review Dan juga harus dia latihan Saat ada di NBA nanti Nah dia projected To be in the late first round Kalau menurut gue Kalau Raptors nih Masih dia belum diambil Sampai Konghaler Raptors gue lupa 20 berapa Pokoknya Kalau masih belum diambil Sampai segitu Menurut gue Raptors cocok banget sih Ngambil Theomeladon ini Karena kita tau Fred Van Fleet pun Kayaknya juga as good as gone juga Kayaknya dari Toronto Raptors Kayak Toronto Raptors Gak bisa ngasih dia duit yang banyak Jadi kalau memang FVV pergi Wah udahlah Saatnya Theomeladon diambil Cocok banget Untuk menggantikan perannya Fred Van Fleet Dan menurut gue Kayaknya kita tau Kanada sama Prancis Selalu ada koneksi So it's a perfect match For Toronto Raptors And Theomeladon So itu untuk draft profile hari ini Besok gue rencananya Pernananya pagi Ingin bikin mock draft Mungkin Dari nomor 1 Sampai 14 kali Kalau ngalah kan Lottery pick itu tuh Jadi gue akan mungkin bikin itu Itu tuh akan cukup panjang juga Kayaknya So ditunggu aja besok Semoga aja bisa terjadi So sekarang kita akan masuk Ke berita lokal Yang pertama ada West Bandit Solo Kembali mengumumkan Pemain yang sudah resmi Mereka rekrut adalah Mohamed Saroni Saroni memang kita udah gak surprise Karena dia udah sering latihan Bareng dengan West Bandit Solo Dan akhirnya dibuat resmi Untuk menjadi bagian dari timnya mereka Untuk IBL 2021 Kita tau IBL 2021 Komungkinan besar gak ada pemain asing Jadi value-nya Big Man Selalu gue bilang value-nya Big Man ini Akan besar sekali Dan kita tau Saroni datangnya dari BTN Chalice Nats Indonesia Dimana dia udah punya pengalaman Bermain internasional Dan di latihan gue yakin Dia udah jagain Mungkin dulu ada Brian Williams Tahun lalu ada Daryl Watkins Hampir gue lupa namanya Jadi mungkin dia udah Dapat ilmu juga dari situ Dan juga ada Coach Koko Ada Coach Brian Rossum Gue rasanya Brian Rossum Juga udah ngelatih dia juga Jadi gue sih Ekspektasinya cukup tinggi nih Untuk Mohamed Saroni Untuk bisa langsung kontribusi Dengan rebound Dan juga defense-nya Untuk West Bandit Solo Dan gue yakin juga Mereka berharap banyak sih Kepada Mohamed Saroni Kedepannya So kita lihat aja nanti Bagaimana aksinya Mohamed Saroni Bersama West Bandit Solo So kita tunggu aja nanti Perpindahan permain Dari IBL juga Ini akan banyak juga sih Gue rasa sebentar lagi Karena kita tahu IBL akan mencoba untuk mulai Tanggal 15 Januari nanti Oke Ini adalah Mungkin saat-saat yang ditunggu-tunggu Sama Time Out Untuk mereview Hasil seleksi Tahap kedua Tim Nas Elite Muda Oke Tapi sebelum itu Kita harus say Happy Birthday Kepada jagoan kita Point guard Tim Nas Elite Muda Juga sih Yaitu Marcel Bonfield Dia juga lolos Untuk selisi tahap kedua So all the best Untuk Marcel Bonfield Dan semoga bisa terus Membuat kita bangga Sebagai fans basket Indonesia See you man In Surabaya ya Jangan somoh-somoh Ntar gue ke Surabaya lagi Kapan-kapan Temenin gue makan lagi Kayak kemarin Asik ya Oke Happy Birthday once again Untuk Marcel Bonfield Oke Sekarang kita akan masuk Ke hasil seleksi tahap kedua Untuk Tim Nas Elite Muda Jelas gue gak bisa menilai Secara detail Karena kan gue gak disana Dan kita gak tau Apa yang terjadi saat latihan Saat scrimmage Kita gak tau Kita bisa lihat di highlights-nya doang Dan itu Highlights-nya juga gak komplit Jadi kita gak tau Apa yang terjadi Jadi gue mungkin Percayakan saja Gue percayakan hasilnya Kepada coaching staff Seperti Coach Yobel Coach Koko Lalu juga ada Coach Andre Eka Yaina Gue yakin mereka sudah memilih Pemain yang layak Kalau gue hanya bisa mereview sedikit Dari karakter permainan Pemainnya saja Oke Ada beberapa pemain Yang kena coret Yang cukup lumayan nama besar Menurut gue ada Lapian Pemain binaan Prita Jaya Lalu ada juga William Kosasi Ada William Hardy Ini adalah dua big men Yang sangat besar sekali Menurut gue Lalu juga ada Nixon Dan juga Revka Jalu Wow Revka Jalu Ntar kira-kira sangat Ngomongin tuh Tapi Untuk posisi big men Emang gila sih Sayangannya Kita tahu di luar sana Masih ada Julien Di Perancis Ada Derek Michael Yang masih try out Bersama timnas senior kita Dia masih berjuang Untuk bisa masuk Di timnas senior Untuk bermain di window kedua FIBA Asia Cup Lalu masih ada Reynard Lalu masih ada Reynard Yang sedang bermain Di Taiwan saat ini Jadi Tiga pemain itu Tampaknya udah lock Untuk bisa masuk ke tahap berikutnya Karena mereka memiliki Experience Bermain di level Internasional Lalu di Indonesia Masih ada Naufal Masih ada Calvin Sanjaya Dan juga masih ada Armando Yang tiga-tiganya lolos Untuk masuk ke tahap berikutnya Dan seperti yang gue ngomong Adalah Armando Ini kelihatan banget Dia improve banget Dia udah lebih ngerti Sekarang caranya untuk bisa Pasang badan Ataupun gak ngambil badan Di bagian bawah ring Untuk rebound Untuk nyatak point Timingnya dia Untuk nge-cut Semua gue liat nih Instinct basketnya udah improve banget Untuk Armando So I'm happy Untuk Naufal Kemain ada beberapa drive Kita liat nih Ini dia bisa lari juga Bisa run the floor So I'm happy for Naufal Nah untuk Calvin Sanjaya nih Kemain hal-halnya gak gitu banyak Tapi gue yakin si Calvin Tetep bisa main bagus juga Pasti saat tryout kemarin ini Oke Ada tiga pemain yang gue mau omongin Terlebih dahulu Untuk duo William William Kosasi Dan juga William Hardy Ini gue harapnya mereka tetap bekerja keras terus Dan juga Nixon ya Gue gak boleh lupa Nixon Semua Semoga semua bekerja keras terus Karena gue yakin Tim pelatih Pasti akan masih memantau Perkembangannya mereka ke depannya Jadi siapa tau Kalau mereka berkembang Lebih gede Buadanya terus lebih jauh Lagi mana Pasti bisa masih dipanggil Untuk masuk lagi ke timnas Elite muda Oke Tapi gue akan ngomongin Spesifik untuk Nixon Kita tau Nixon ini Pemain UPH Dia ini sangat versatile Menurut gue Dia bisa 3 point Dia bisa nge-drive Dia bisa dribble Dan versatility itu menurut gue Lumayan mahal Jadi gue lumayan kaget nih Nixon kecoret Jadi gue penasaran Sebenernya Nixon men pas lagi seleksi itu Mainnya bagus atau enggak sih Kita sih mau liat ada 1 kali doang sih Halnya cek mainin Nixon ya Dia melakukan drive Lalu layup And one Nah Nixon ini gue harapkan sih Kedepannya masih bisa dipanggil Karena Pemain dengan saiznya dia Bisa nembak 3 point Menurut gue Itu adalah Berharga banget lah Menurut gue Jadi kita liat aja Nanti ke depannya Apakah Nixon bisa kembali lagi Atau enggak Ke timnas elite muda Yang kedua jelas Yang kita membuat kaget adalah Revka Jalu Revka Jalu ini merupakan Pemain yang Menurut gue Bersinar banget Saat ke jurnas kemarin ini Di awal tahun Di KU 18 Nah Memang mungkin Kalau untuk level internasional Ataupun level profesional Di IBL Tingginya dia sangat undersized Karena dia bermainnya Posisi 4 Di power forward Dan enggak mungkin Dia bisa bersaing Menurut gue kan Karena Mungkin nih Sekitar 186 185 Dan itu Udah enggak ideal banget Untuk bisa bersaing Di posisi power forward Untuk level internasional Nah menurut gue Kenapa enggak di shift aja Ke posisi 3 Biar dia bisa belajar Ter bermain di wing Menurut gue ya Karena gue suka banget Karakternya Jalu Menurut gue Jalu itu Punya motor yang bagus Dan juga Ini anak tuh Karakternya selalu Mainnya ngotot Enggak mau nyerah Jadi setiap tim itu Menurut gue ya Kalau gue ngelihatnya Setiap tim itu Butuh satu pemain Yang kalau gue sih Sebutnya tukang pukul Atau destroyer gitu Yang bisa marah Yang bisa berantem Yang bisa belain temennya gitu Kayak Kalau di NBA Kita bandingin mungkin Kayak PJ Tucker Atau kayak Draymond Green Menurut gue Jalu bisa jadi itu Dan dia bisa jadi glue guy Bisa jadi glue guy Untuk temen-temen Karena kalau gue liat nih Kayaknya kalau dari Rosternya para pemain Seleksi timnya Ahap gue dua nih Yang bisa berantem nih Kayaknya cuma beberapa doang nih Kayaknya yang galak lah Menurut gue Yang galak di lapangan Yang bisa kayak Agak ngotot-ngotot sama Lawannya cuma beberapa doang Mungkin dua atau tiga doang gitu Kita butuh jauh sih Menurut gue Tapi kan kita tau Seperti gue bilang tadi Gue kan gak tau Aslinya apa yang terjadi Di lapangan Ini adalah semua Sudah penilaian para pelatih Tapi jauh itu Gue pengen banget sih Memang dia belajar Untuk bisa bermain Di posisi ketiga Shootingnya jelas Pasti akan jadi pertanyaan Di final kejurnal Karena saat itu shooting Three pointnya not bad Menurut gue Udah improve Tapi mungkin harus lebih improve lagi Dan harus lebih konsisten lagi Agar tim pelatih Bisa consider dia Untuk bisa masuk ke Timnas elite muda Di masa depan Menurut gue Jalu Mungkin harus bisa Latihan dribble juga Ball handling And then shooting Mungkin shootingnya Sehari 300 kali Three point shot Itu menurut gue Ntar dia kedepannya bisa improve So Jalu Please Agar ini semua Jadi motivasi untuk kamu Agar kamu kedepannya Bisa latihan lebih keras Dan lebih bagus lagi Kedepannya Amin So Time out geng Itu saja yang gue akan bahas Karena menurut gue ya Semuanya pemain yang kepilih Untuk tahap kedua ini Adalah semua pemain yang layak Dan memang bagus-bagus Memainnya menurut gue Di highlights itu Apalagi Firdan Menurut gue Firdan Cukup mendominasi Lalu juga Ikram ya Ikram juga cukup bagus Kemarin Gue penasaran Neo Pandey nih Neo Pandey nih Tanya jagoan gue juga Tapi gue penasaran juga Dia mainnya seperti apa Tapi menurut gue Yang lainnya sepertinya Udah layak Untuk masuk ke Tahap berikutnya So kita tunggu ya Mungkin mereka akan kumpul lagi Desember kali ya Untuk tahap tiga That's gonna be interesting Karena kalo diliat Dari 21 nama ini Lu mau coret siapa Lu pasti pusing Nah nih Karena semuanya bagus-bagus Men gue gak mau jadi Di posisi coach Yobel sih Menurut gue sama coach Koko Dan coach Yayan ya Karena itu akan susah banget Pilihannya menurut gue So timeout geng Itu aja Untuk timeout hari ini Thank you so much for watching Seperti biasa timeout geng Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace